Let's do that! Aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Masih bersama dengan saya, Winasti Nova WDRT, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Dalam aksi nyata modul 1.2 ini, saya akan menyampaikan tentang rencana penerapan ke depan, yaitu pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Rencana penerapan saya di kelas adalah yang pertama, selalu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid adalah sebagai subyek pembelajar, sedangkan kita sebagai guru bersifat menuntun, bukan menuntut. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan tugas mereka sesuai bakat dan minat. Rencana penerapan di kelas saya berikutnya adalah menuntun murid, bukan menuntut murid, di mana setiap anak pada dasarnya sudah memiliki garis kodratnya masing-masing, tetapi masih bersifat halus. Kita sebagai guru harus dapat menebalkan pelaku mereka dengan pembelajaran yang kita berikan kepada mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian yang berikutnya adalah mengedepankan nilai budi pekerti melalui pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang sudah berlaku di sekolah dan di kelas saya diantaranya adalah dengan menerapkan 5S, kemudian menghafal surat-surat pendek, dan yang berikutnya adalah menghafalkan asma ulhusna sebelum memulai pelajar. Rencana penerapan saya sebagai seorang guru adalah diantaranya mengikuti berbagai pelatihan guru secara mandiri, tidak harus menunggu perintah atau tugas dari dinas maupun dari sekolah, saya secara inisiatif sendiri mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan, baik secara online maupun offline. Rencana penerapan berikutnya sebagai guru adalah melakukan berbagai kolaborasi dengan kepala sekolah, baik itu secara kedinasan maupun dalam pengembangan sekolah. Kemudian rencana berikutnya adalah melakukan berbagai kolaborasi dengan teman sejawat, baik dari lingkungan terkecil yaitu di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas seperti tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Rencana penerapan berikutnya sebagai guru berikutnya adalah melakukan berbagai kolaborasi dengan kepala sekolah, baik itu secara di daerah lokal daerah saya sendiri maupun di dalam pengembangan sekolah. Yang kemudian rencana berikutnya adalah melakukan berbagai kolaborasi dengan teman sejawat, baik dari lingkungan terkecil yaitu di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas baik di daerah lokal daerah saya sendiri maupun di provinsi yang lebih tinggi. Perasaan saya saat melakukan berbagai rencana tersebut adalah saya merasa sangat bersemangat, termotivasi, dan ingin selalu belajar untuk menjadi lebih baik, baik saat saya menjadi seorang guru di kelas maupun saya sebagai guru, sebagai pribadi guru. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari aksi nyata kali ini adalah pembelajaran harus berpihak kepada murid. Yang kedua, guru harus selalu mengembangkan diri, baik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh kedinasan maupun pelaksanaan yang dilakukan secara mendiri. Yang ketiga, saatnya untuk berkolaborasi, bukan lagi untuk berkompetisi. Perubahan positif yang saya rasakan setelah melakukan aksi nyata kali ini adalah yang pertama, saya merasa lebih bisa mengemas pembelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, merasa ingin selalu belajar. Dan yang ketiga, adanya perubahan mindset bahwa sekarang bukan lagi waktunya berkompetisi, tetapi saatnya berkolaborasi. Demikian tadi paparan saya tentang aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih sudah menyaksikan paparan saya hingga selesai. Salam, guru penggerak! Terima kasih sudah menonton!